assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Tini Arjem nah Tini Arjem hari ini mau bikin sayur lodeh ikan pindang ya pindang tongkol ya guys ya pindang tongkol sama tomat tiju nah tomat tiju ditambah lagi sama tahu ya tahu setengah mateng ini tadi beli tahu mateng ya terus air jadi dua digoreng sebentar jadi setengah mateng ya ini pindang tongkolnya sudah diiris-iris terus digoreng sebentar juga ya udah siap dimasak nah ini bumbu-bumbunya sudah siap juga tinggal ngaluskan ya nah ini bumbu lengkapnya ya simpel aja yang penting rasanya pakai garam-garam kasar satu sendok satu sendok gula pasir Hai nah sedikit kunyit ya aku pakai kunyit bubuk Hai setengah sendok lada bubuk dikasih dua lembar ya intinya dua lembar jahe dikasih satu sendok petumbar ya 5 siung bawang putih Hai empat butir kemiri terus ditambah lagi sama daun jeruk lima lembar nanti kalau udah siap di dituangkan ya enggak usah dihaluskan cuman dituangkan buat biar harum ya Nah pakai santan kara dua kalau besar pakai satu ya aku pakai kecil jadi jadi pakai dua biar tambah pokoknya aku suka yang nyayur itu yang kental ya enggak 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 suka yang ngencer jadi aku pakai dua kalau besar pakai satu nah ini pakai tomat hijau ya yang kecil-kecil aku iris jadi empat 111 biji diiris jadi empat ini tadi ada 11 biji kayaknya 11 biji 11 biji Hai terus ditambah lagi sama Hai ini apa cabejo cabejo diiris erong ya diri serong sekalian nanti dimasak nah ini tahunya Hai terus ditambah lagi sama berambang bawang secukupnya ya ini pakai cabe rawit ya ini lumayan pedas guys ini dari Indu ya cuman pedas bagus-bagus sini nah nanti ini berambang bawangnya digoreng dulu ya pakai juga ijo kecil-kecil ini nanti enggak usah dihaluskan ya pakai berambang yang banyak biar tambahin aja nah ini nanti ini goreng dulu sebentar nah ini tahunya sudah siap nah ini bumbunya mau dihaluskan bumbu-bumbunya dan menggoreng cabenya sama berambangnya dulu oke siap di ikulasi let's go sekarang panasin tepolnya menggoreng berambang bawangnya dulu ya nah nggak usah menunggu minyaknya panas ditaruh sekarang bisa ditutup takutnya nanti beledos ya guys ya meledos-meledos karena cabe itu beledos biasanya ditunggu cabenya sampai matang ya guys ya Hai sambil menghaluskan bumbu-bumbunya tabenya tadi tabenya sudah matang ya guys ya sekarang ditiriskan tabenya nanti dihaluskan sekarang ini minyaknya minyaknya masih bersih ya jadi di kalian dibuat nungis bumbu-bumbu-bumbunya buat masak nggak usah ditambah lagi udah cukup ya minyaknya terus bumbunya yang dihaluskan dituangkan sebentar lagi dituangkan cabe hija nya tadi ya yang diri serong biar matang sekalian terus tomatnya kalian dibuatkan contohnya nah baru mengharu ya terus sabi hija nya dibuatkan abis kalau sudah agak matang dituangkan tomat hijaunya tadi sekalian hidung tomat hija-tihnya kalian nah disini dulu sambil menghaluskan catenya yang dikoreng tadi ya tomatnya sudah agak setengah mateng tuangkan air sedikit ya nah tuangkan air sedikit sekalian dituangkan tongkolnya ya bintang tongkolnya tambah seketik air biar kuahnya tambah ditambah secukupnya ya dikira-kira sendiri kalau kuahnya mau banyak ditambah banyak ya nanti ditambah lagi sama kaldu ya aku pakai kaldu rohiko ditutup dulu biar cepat umup ya atau mendidih disambi lalu sini capek yang di goreng tadi download di dituangkan cabainya yang sudah dihaluskan ya semuanya dituangkan sudah halus masih ada bumbu-bumbunya di cowok ya dikasih air sedikit ditambah kadu aku pakai kadu sapi rojku ya satu sendok dikira-kira sendiri nah sekalian dituangkan tahu setengah matangnya tadi sekalian wow banyak ditunggu sampai mendidih terus dituangkan santannya ya kalau sekarang dituangkan santannya takutnya ambian nanti ya nggak enak dikasih air sedikit sekarang barusan mendidih dituangkan santannya santan ke arah tadi yang keluar bungkus dituangkan kalau dikasih air sedikit diaduk biar merata ya mantap pokoknya pedes kalau sayur apa sayur bintang tongkolki seharusnya enak pedes lagi dikasih tomat mantap mati co tambah lagi sama cabai jawa mantap coba dulu kurang payah kasih sedikit garam ya garam kurang asin dikit oke mantap pokoknya gas nasibnya jadung cocok sudah siap dihidangkan guys ya sudah siap sudah mendidih ya tadi dikasih santan sudah mendidih matikan apinya matikan api mantap guys pedes banget mantap ya sekali lagi jangan lupa subscribe like komen ditonton sampai habis jangan di skip semoga kalian sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-video semoga bermanfaat buat kalian bisa dicoba semoga kalian sukses semua amin bisa dicoba bumbunya simple aja yang penting rasanya mantap pokoknya ui nah ini guys sudah siap dihidangkan ya sayur lodeh bindang tongkol ya sama tahu tahu manteng ya wah mantap guys nah ini hasilnya pokoknya mantap bisa boleh dicoba guys bumbunya gak rumit ya simple aja yang penting mantap pokoknya nah ini oke oke selamat menikmati selamat menikmati